Ada seorang murid bertanya pada guru, guru tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan Apa kata guru yang bijaksana, silahkan berdiri nak, kamu pergi ke toilet, tolong wakili saya mau kencing Apa jawaban murid itu, guru bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri, kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan Hal yang sangat sepele, bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya Makanya di Quran surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat yang kelima Allah berfirman Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba Saratnya cuma satu, berharap Berharap Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8, ada ayat yang cerita kebalikannya Dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah Terlalu sibuk ngurusi dunia Bahkan dunia sudah menentramkan dia, sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya Dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku Pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat Jadi Quran cuma cerita dua Yang berharap, pasti Yang tidak berharap, juga tidak akan dihukum Silahkan, mengambil risiko dari pilihan Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah Ayat 45, 46 dan seterusnya Allah berfirman Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat Dan itu amat sulit Kecuali bagi orang-orang yang khusus Siapa orang yang khusus? Penjelasan ayat berikutnya Orang yang khusus adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya Jadi khusus itu harus diawali dengan proses perjumpaan Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu Makanya kita lihat Cerita Nabi Musa mencari Tuhan Itu diceritakan di banyak surat Dan yang paling dominan Itu di Quran surat Toha Jadi kalau kita cerita dari surat Toha dari ayat 1, 2, 3 Terus sampai pada puncaknya Surat Toha ayat yang ke-14 Di situ Allah berfirman Sesungguhnya aku adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Sembahlah aku Dan dirikanlah solat untuk mengingatku Sembahlah aku Dirikanlah solat untuk mengingatku Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku Kalau selama solat Yang kita ingat adalah dia Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Apa yang kita ingat ketika solat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang solat Mendadak ingat ketika solat? Nyari penitik ketika tidak solat Sulit Tapi begitu Allahu Akbar Pikiran mulai jalan Oh penitik tadi dipinjam tetangga Sudah dikembalikan sama anak yang paling besar Dipinjam sama anak yang paling kecil Sudah disampaikan pada ibu Ibu kemudian taruh Di lehermu kena Begitu salam Assalamualaikum Assalamualaikum Eh penitik ketemu Perjalanan pikiran mencari penitik ketika solat luar biasa Padahal ketika tidak solat Luar biasa susahnya Yang tidak kita ingat ketika tidak sedang solat Mendadak ingat ketika solat Siapa yang disembah? Bukankah kita sedang menyembah penitik? Fa'budni wa'akimi solatali zikri Sembahlah aku Dirikanlah solat untuk mengingatku Kata Allah Makanya coba lihat Itu surat Surat Toha ayat 14 Itu surat Toha ayat 14 Itu cerita siapa? Jujur Terima kasih kerana mencari penitik ketika solat